Salam bela negara, ayo bela Indonesia aku, karena Indonesia rumah kita semua dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang ada, kalau keluar rumah atau yang berpotensi kita bertemu dengan banyak orang, jangan lupa gunakan masker. Nah, pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 atau sudah 5 bulan hingga saat ini tentu memiliki dampak, enggak cuma di sektor ekonomi saja, tapi di pendidikan anak-anak kita juga cukup berdampak, walaupun banyak dari sekolahan-sekolahan yang ada di Indonesia sudah beradaptasi dengan normal baru, yakni dengan pembelajaran daring atau secara online. Nah, tapi ada beberapa hal yang perlu dijadikan catatan buat kita semua, bahwasannya satu adalah di Indonesia ini kuota mahal, satu, kemudian akses internet juga tidak stabil, dan tidak semua daerah itu ada ketersediaan akses internet, apalagi di daerah-daerah pedalaman dan lainnya. Nah, ini tentu juga menjadi kendala buat sistem pembelajaran jarak jauh seperti yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan kita. Nah, kemudian kendala lain juga tentu tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk memiliki smartphone. Nah, kalau HP jadul tentu untuk mengikuti pendidikan online atau pendidikan dari rumah atau pendidikan jarak jauh ini juga mengalami kendala. Nah, jangankan di daerah, di kota atau yang dekat dengan ibu kota, tak sedikit juga anak didik kita yang tidak memiliki smartphone atau ponsel, bahkan mungkin orang tuanya juga ada yang tidak memiliki ponsel, sehingga ini tentu berkendala. Nah, kemudian yang lainnya adalah sistem pembelajaran yang diberikan oleh sekolahan ke anak didik. Ini juga berbeda-beda, ada yang sekolah playgroup, bimbel, dan lain-lain sudah mengenalkan dengan platform online atau seperti YUM dan lain-lainnya. Nah, tapi ada juga yang masih menggunakan rekaman dan dikirim ke WhatsApp orang tuanya, kemudian dikasihkan ke anaknya. Nah, pemerintah dalam hal ini tentu perlu memperhatikan sistem atau pengaplikasian pendidikan daring atau pendidikan jarak jauh di berbagai sekolahan yang ada, mulai dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi. Jadi, ketika ada satu sekolahan yang menerapkan sistem Yuming, umpama jadi anak bisa tetap berinteraksi dengan guru, guru dapat berinteraksi dengan anak, tapi ada yang tidak menggunakan itu sama sekali. Ada banyak guru yang hanya merekam suara dan kemudian dikirim melalui WhatsApp, atau yang agak bagus, ada guru yang merekam apa yang akan diajarkan dan kemudian dipublish di YouTube. Nah, kemudian anak didik harus menonton di YouTube. Nah, ini tentu tergantung dengan ketersediaan kuota atau akses internet yang ada di rumah masing-masing. Karena tidak semua masyarakat juga memiliki atau berlangganan provider atau berlangganan internet. Kalau mengandalkan kuota yang dibeli ketingan atau apa, nah ini juga tentu menjadi kendala. Nah, kemudian kendala lain adalah atau keluhan yang banyak kita dengar adalah sekarang pembelajaran yang diberlakukan adalah pembelajaran sistem jarak jauh, tapi uang yang dikeluarkan orang tua siswa juga tetap tidak berubah. Masih ada uang untuk beli buku, SPP juga masih tetap, dan seterusnya. Nah, jadi tidak ada pengurangan atau tidak ada keringanan apapun dalam bentuk biaya-biaya yang dikeluarkan seperti sebelum pandemi. Nah, ini tentu juga menjadi PR besar buat Kementerian Pendidikan, dan tentu orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, ini mungkin satu kendala atau satu masalah yang ada di Indonesia. Nah, kebetulan saya tinggal di Depok, dan ini juga masih bisa kita temui di mana-mana. Nah, apapun kekurangan dan apapun kelebihannya, tentu kita harus mulai beradaptasi, mau tidak mau kita harus mulai masuk dengan kenormalan baru ini, dan tetap jaga kesehatan. Salam Bela Negara, ayo Bela Indonesia aku, karena Indonesia rumah kita bersama.